Nah buat kita sebagai pengguna tentunya hal ini bisa jadi mengejutkan ya Tapi penting banget ya guys ya untuk kita pahami alasan dibalik kebijakan ini Supaya bisa lebih bijak dalam mengelelak keuangan kita di masa depan ya Mungkin ini juga ada dampaknya ya buat industri e-commerce ya secara keseluruhan Jadi kita harus aware aja ya sama perkembangan ya kita mengikuti aja ya Nah pengaruhnya jadi gimana pengaruhnya Sopi Payletter yang dinaktifkan ya Nah pengaruhnya apa pengaruhnya buat kita Nah tentu saja ada bakalan kerasa ya Bakalan ada yang kerasa kehilangan ya Karena kenyamanan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh fitur ini ya Tapi guys di sisi lain mungkin ini juga jadi ya Bisa jadi kesempatan ya Buat kita untuk belajar lebih bijak ya dalam mengelola keuangan pribadi Nah jadi kita bisa memulai mempertimbangkan alternatif lain Atau baharan Nah jadi kita bisa memulai mempertimbangkan alternatif lain Nah jadi kita bisa memulai mempertimbangkan alternatif lain